Pemirsa cuaca yang tidak menentu seperti belakangan ini membuat kita rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Infeksi pada penampasan bagian atas atau flu dapat menyebabkan batuk, sakit tenggorokan, mual, dan kehilangan nafsu makan. Jika biasanya Anda mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan sakit, kami punya tips secara alami untuk menangkal serangan flu. Kunci mencegah serangan flu adalah menjaga pencernaan tetap sehat dan lancar. Mengatur kecukupan asupan gizi dan nutrisi dapat membantu menjaga imunitas tubuh terhadap serangan flu. Berbagai jenis makanan yang dapat mencegah flu menyerang tubuh Anda. Sejumlah jenis rempah-rempah seperti jahe, kunyit, dan kayu manis dapat berguna untuk mencegah flu. Minyak volatil dalam jahe berfungsi untuk menghangatkan dan membantu tubuh lebih banyak berkeringat. Efek itu dapat meredakan demam ringan dan menghilangkan racun. Jahe dapat dikonsumsi dengan cara dimakan atau dibuat minuman dapat pula sebagai campuran minuman teh. Kunyit juga dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh, mengurangi peradangan, meningkatkan sirkulasi darah hingga mencegah kanker. Kayu manis kaya akan antioksidan yang dapat menahan pertumbuhan bakteri dan pembukuan darah. Berfungsi juga untuk menstabilkan gula darah dan melawan kolesterol jahat. Bawang putih menggandung alisin yang berfungsi sebagai antivirus dan antibakteri alami. Bawang putih dapat membersihkan liver, organ yang bertugas membersihkan darah, dapat menstimulus produksi sel darah putih yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membuat Anda tidak mudah terserang flu. Madu murni adalah antibiotik dan antiseptik alami yang kaya vitamin seperti B kompleks, C, D, E, mineral enzim, dan propolis. Propolis pada madu bisa meningkatkan sistem imun dan melumpuhkan virus melawan infeksi akibat bakteri. Disarankan minum madu murni 1 sendok teh 4 kali sehari. Vitamin C berfungsi sebagai peningkat imunitas tubuh. Untuk mendapat asupan vitamin C, Anda dapat mengkonsumsi jeruk, kiwi, lemon, kentang, dan paprika merah. Jika Anda suka makanan pedas, cabai rawit juga mengandung vitamin C tinggi dan bisa menjadi obat alami untuk pilih. Selain vitamin C sebagai sumber kekebalan tubuh, tubuh juga memerlukan B6 dan B12 untuk proses pemulihan kesehatan. Berbanyak konsumsi ikan, susu, susu kedelai, dan serela. Sayur hijau gelap seperti bayam, kangkung, sawi hijau, kailan, dan pohcoy mengandung vitamin B12, folis asid, potasium, vitamin A, C, dan K yang memperkuat sistem imun tubuh. Buah-buahan juga dapat menangkal flu. Apel kayakan antioksidan. Makan apel saat flu akan membantu Anda cepat sembuh. Pepaya mengandung beta-karoten vitamin C dan E yang berfungsi menurunkan inflamasi dan meredakan gejala flu secara alami. Kranberry memiliki antioksidan tinggi. Satu buah kranberry mengandung antioksidannya lima kali lebih tinggi dibanding brokoli. Selain itu, kranberry dapat meningkatkan kadar bakteri baik sehingga mempercepat proses pemulihan dari serangan flu. Pisang Pisang mengandung vitamin B6 yang berfungsi meredakan gejala depresi, stres, insomnia, dan menambah energi. Semoga tips di atas dapat membantu menjaga tubuh Anda tetap sehat dan terhindar dari flu. Terima kasih telah menonton!